Ini bodoh anaknya ini gamisu ya apa ya? Terus tolong dipahami ini awal pemahaman kusmus ya? Karena anaknya ini dapurannya, jadi gamisu ya apa kan? Ini dihancur. Sudah, disitu ya? Ya, mongga-mongga gusin saya, gusin ini, butuh-butuh sampean, nanti cinta ikan. Iya. Itu sudah, itu sudah bukan, saya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigangur Danisakti. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengar itu, ada tes sosial yang menjelaskan bahwa saya, di akhir jam, apa, di padang masyar nanti, ibu akan meninggalkan anaknya, anaknya akan meninggalkan ibunya, dan teman akan meninggalkan temannya, dan seterusnya lah. Mereka tidak memikirkan, mereka akan memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, meskipun orang tuanya atau ibunya atau ayahnya itu tidak dikirkan. Pertanyaan saya, apakah cinta itu hanya berlaku di dunia? ini yang biasa, tapi pertanyaannya kreatif, tidak. Oh, oh, oh. Itu loh, itu tuh ya. Susah dipahami, kalau menurutku takun, kalau awak mau ingat lagi pahami. Berlapokan. Berarti manusia purba. Manusia bertuah, di seluruh dunia ada di berlapokan, kabur jombang dan seragin. Oke, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujung Bebila Semana, dari Gerzik. Tadi, Gus Muskan menerangkan tanda mengharga seseorang, terutama mengharga orang tua. Nah, pertanyaan saya gini, kita sudah kecil, masih dalam kandungan, sudah ditinggalkan oleh ayah, ataukah ayah itu bisa dengan orang tua perempuan, sejak kita dalam kandungan. Dan sampai saat ini, seorang ayah tersebut tidak memberi nafkah sama sekali kepada kita. Nah, lalu ketika ayah kita sudah tua, dia sudah lanjut usia itu, mau ikut kita kembali, mau kembali kepada kami, dia sudah tua. Dan ingin kita merawatnya. Lalu, hukumnya bagaimana, dan saya juga minta sarannya kepada Gus Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga fadga kehidupan yang luar biasa. Lu awak mudiwe. Jangan mudiwe, Gus. Oke, bagus. Insya Allah, Gus mulai kamu dijawabannya yang merugakan rasional dan bijaksana. Insya Allah, mula. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus nama saya Hadi Wijaya. Saya lahir di Surabaya, besar di Inggris, KTP saya melitar. Alhamdulillah sekarang tinggalnya diisi doa cowok. babaya. Abang bapa. Orang... Abang bapa. Tidak bu, Bang. Tutupkan? Tidak. Bu, Bang. Hal. Ini gampun itu kamu dianggung. Ini kamisuh ya apa ya? Ya. Terus, tolong di pahami, ini awal pemahaman Gus Mus ya? Karena itu, itu dia bereket, ini dapuring. Ini kami sehat dianggung. dihancur tinggal di pertanyaan saya kan Allah pernah mendikan di surat Al-Bukhara seolah-olah ibadah satu-satunya tujuan yang harus kita capai nah tadi Gus Mus ngintikan bahwa kita pernah mendengar cerita di alam di akhirat nanti ketika Gus Mus tidak terima dengan saya seumpama walaupun sebegitu baiknya ibadah saya saya tetap tidak bisa masuk surga karena ada Hakul Adam disitu dimana ketika kita meninggal biasanya kan barang siapa yang masih mempunyai urusan Hakul Adam harap menghubungi keluarga jadi seolah-olah yang paling tinggi yang mana Gus yang Ilaliyah Udun tadi kan Hablumin Allah kalau yang masalah non-sehubis-hubisuan tadi kan Hablumin Anas jadi Hablumin Allah yang paling tinggi atau Hablumin Anas ternyata di akhirat nanti juga masih bisa menyangkut kita yang berbeda dengan dunia akhirat itu berarti harimanya semester pertama kami suikon akibat akhirat ya lega awakmu ibadah akhirat juga akan ada akibat akhwab di dunia jadi tidak mungkin ada sesuatu yang tidak bersifat dunia akhirat sekaligus kalau pemahaman di semester utamanya seperti itu berarti alamu kekagian kronorini kopong litar jual-jual jual-jual bunga menini dikubur di Irbon arti makna sebenarnya tentang mahabbah nah menurut menurut al-kawadiji dan al-qursa'idin untuk mencapai mahabbah itu ada tarafnya taubat terus menurut tentang mahabbah kalau itu hanya dari kata-kata dan wacangan itu tidak akan sampai ke akarnya ini awakmu tuh ingin mengerti mahabbah kan saya kan narik diri dikiris di niatnya ternambuhin sama juga tadi tapi kalau ngerasanya mahabbah ya saya kondol gua purun samin dragin lagi samin beranggang sih itu bukan artilan berarti ya ya itu ya ada inggris ikubulani loh maksudnya ikuman gitu suku juga terus langsung ini gak paham maksudnya ini dia apa ini saya hukus mau hukus yang pertama terji jadi yang sampaikan baca itu adalah penggambaran dasarnya pada waktu itu itu hanya menggambarkan kepada kita betapa dasarnya sehingga orang yang kasih sayang seperti ibu kepada anak saja itu sampai mengabekkan anak karena situasi yang luar biasa dan sampai kita kita bisa bayangkan bagaimana ibu kok meninggalkan anak bagaimana sampai seorang yang menyusui itu itu menggambarkan suasana nanti itu jadi itu kan lalu disini kasih sayang sana terus tidak ya tidak ada kaitannya dengan itu tapi kaitannya dengan suasana yaubul faza'il akbar itu ada yang menggambarkan bahwa matahari seolah-olah satu kilan dari kepala kita itu gambaran saja wah kalau itu matahari itu menurus mungkin selenggak menggambarkan bahwa orang itu nanti berenang dalam keringatnya sendiri itu semuanya untuk menunjukkan yaubul faza'il akbar itu gunanya kalau kamu modosastra karena ini bukan teks akademis jangan berbaca tapi teks sastra jadi itu amsal itu perupamaan itu nuansa itu ini sih ya modos yang kedua selaknak-laknaknya orang tua tidak bisa melebihi orangnya kepala memafak dulu ada kepala munafik wah munafik yang luar biasa yang sering dibicarakan di koran maupun di hadis-hadis namanya Abdullah bin Ubae bin Salaf kebetulan anaknya Abdullah junior itu seorang muslim yang taat dikasih oleh kandil rasul s.a.w. ketika begitu beredar tentang kemunafikan ayah yang senil ini Abdullah bin Ubae banyak orang-orang yang ingin membunuhnya bahkan sahabat umur segala macam diceritakan juga ingin mengunggalkan kepala karena itu Abdullah junior anaknya ini matur kepada Anjir Nabi Anjir Nabi kalau nanti ayah saya dibunuh oleh kawan-kawan itu nanti saya ada rasa dendam dengan kawan-kawan saya bagaimana pun juga itu ayah saya biarlah saya sendiri yang membunuhnya biar tidak ada masalah di belakang halnya yang jenafi itu kamu harus baik pada orangtuamu jadi kita berbaik pada orangtua itu satu bahwa orangtua itu bagaimanapun itu nanti ada kisahnya sendiri kewajiban kita adalah menghormati orangtua sebagai orangtua di luar itu jadi harus baik bagaimanapun kita punya perasaan oh ini dulu menerantalkan kita kalau sekarang tidak baik itu ada nilai sendiri yang akan pahalanya diberikan kepada si anak karena pertama dia menghormati orangtuanya kedua masih mau menghormati orangtuamu menerantalkan jadi itu kemudian yang ini kamu tanya apa kamu tanya kamu tanya apa jadi bukan soal tinggi-tinggian bukan soal tinggi-tinggian tinggi mana bersihara sama kabrum minawa Allah dan kabrum minang nasididak cuma kita bergaul sebetulnya enak dengan Allah daripada dengan orang sebab apa sebab Allah itu baik hobinya mengampuni jadi kalau kita salah baca istriwa diampuni kita salah sembahyang diampuni makanya berguna 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 sementara orang itu sulit sekali mengampuni memaafkan itu sulit maka itu kita harus hati-hati justru dengan manusia kenapa karena sulitnya kalau kita kita itu kan terbalik kita pertentangan dengan Gusti Omor wah sembahyang kurang kesini sedikit saya pernah bunda saya itu dijadikan sembahyang di terminal katanya menurut pakwanya Sheikh Internet itu sekarang keberan kita agak kesana lalu begini kan itu kita berkelahi soal Idul Fitri yang dua yang tidak apa yang itu 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 H.E. Gusti Omor Gusti Omor itu memberi kita saya dulu ngomong di Gusti Omor itu memberi istimewaan pada orang Indonesia orang lain itu Idul Fitrinya cuma sekali orang Indonesia dikasih Gusti Omor dua kali sering itu Idul Atra dikasih dua kali lupa malah tinggal itu karan coba tanyakan bakul tampil itu itu sekarang enggak apa itu besok masih ada eh Gusti Omor itu nabian nabur naburan sedang manusia itu enggak kenal oh oke di bu itu senggau kita itu keliru kalau Gusti Omor hati-hati ya iya tapi mbak manusia harus lebih hati-hati harus dihati-hatikan apa kamu mengusah itu sekarang kan dulu balik semua mbak 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 itu menisahkan Allah menisahkan Allah menisahkan Allah menisahkan Allah menisahkan Allah doanya 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 bagaimana doanya biasa nabi kalau kalau mencari baktum apa namanya asral wakir itu menisahkan 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 itu malah dihapuskan semua sang khusus Allah disikap dihenti menisahkan dihati biar Tuhan bisa ngapur ngapur itu sama karena sangkeng kubunya ngapur tapi kalau menisahkan masalah orang kesalahan itu ya lo ngapur sojangan apa menek ngapur itu mentah nye botol kalau ngapur nye botol ngapur pung ya mentah nye botol jadi itu hanya untuk kita hati-hati tempat manusia tapi jangan tersak enak itu segala juga karena makabbah kelihatannya yang dimaksud ini makabbah bukan makabbah manusia ya kelihatan dia bawa referensi tapi makabbah kepada Allah kan itu itu di depan Quran yang paling depan itu ada kalau kamu mau mengatakan cinta cinta kepada Allah kalau betul-betul kamu cinta kepada Allah ikutilah kandina Muhammad sallallahu makabah Allah akan mencintai dan akan menampung semua sarang itu istrinya karena kita banyak desa kita mendekat kembali kandina rasul mengikuti apa jejaknya rasul Allah kalau ingin dicintai Allah caranya satu-satunya mengikuti rasul ini saya itu lebih tua dari ayah saya lebih tua dari kakak saya jauh lebih tua dari tak dan ini saya sudah geges-geges belum saya masuk alih saya panggil Muhammad untuk ingin semua saya doakan nanti diaku yang nanti 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 maksafatnya nanti yasuh sallallahu alih ya terima kasih salam alih terima kasih